Harga telur ayam terpantau mengalami kenaikan di Jakarta dan Kabupaten Tanggerang pada Kamis siang. Harga telur ayam yang sebelumnya berada di kisaran 26 hingga 28 ribu, kini naik menjadi 31 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga telur ayam sebesar 5 ribu rupiah ini diakui Menteri Pendagangan Zulkifli Hasan. Meski kenaikan dinilai sedikit, rakyat mengeluh karena kenaikan harga telur ayam bersamaan dengan naiknya komoditas lain. Harga telur ayam di tingkat agen wilayah Jakarta Timur mengalami kenaikan. Menurut salah satu pedagang, harga telur ayam melonjak sejak 6 hari lalu. Ini terjadi karena berkurangnya pasokan dari peternak. Sebelumnya, harga telur ayam 28 ribu per kilogram. Pada Kamis siang, harga telur ayam mencapai 30 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena harus merogoh uang lebih banyak untuk modal. Pembeli yang sekaligus pengusaha tempat makan pun mengeluhkan kenaikan harga telur ayam. Pasalnya, kenaikan harga telur ayam dibaringi dengan kenaikan harga komoditas lain seperti mie instan. Hal serupa terjadi di Pasar Gudang Tiga Raksa Kebupatan Tangerang, Banten. Pada Kamis pagi, harga per kilogram telur ayam menembus 31 ribu rupiah. Menurut salah satu pedagang, kenaikan sudah terjadi tiga kali dalam dua pekan. Pedagang menduga, kenaikan terjadi akibat tingginya permintaan. Kalau penyebab kenaikannya sih, ya kurang tahu. Pokoknya dari bosnya itu harga sekian, terus kita ngambil atung 1.500 ribu rupiah per kilo. Tingginya harga telur juga membuat sejumlah konsumen menjerit. Mereka terpaksa harus mengurangi pembelian untuk menutupi kebutuhan lainnya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Tradisional Temang Barat kemarin mengakui adanya kenaikan harga telur ayam. Sebaliknya, ia tidak senang jika harga daging ayam turun terlalu rendah. Memang telur akan naik sedikit, telur ada telur. Kalau 52 ribu, ayam jadi 60-60 ribu. Kalau ayam 60 ribu, saya enggak senang. Kasian petera ayam. Selain itu, Mendak mengklaim harga kebutuhan pokok lain di Pasar Tomang sudah stabil dan normal. Tim Liputan, CNN Indonesia